Oke sekarang kita akan bahas center unitnya Nah kebetulan ini saya udah telanjur potong Sebelum mulai bikin videonya Jadinya ya gini deh saya coba jelasin sebisanya ya Nah asalnya center unit itu kan atasnya seperti ini Sebelum dipotong Nah cara potongnya sebenarnya simple banget Kalau saya pakai gergachi gini Karena gak ada tools yang untuk khusus buat hobi Jadi saya pakai seadanya Ini bener-bener pepetin dengan yang tutup gear bagian sini Terus kalian potong lurus Kayak gini nih Awalnya kan nyambung Pepetin ke sini Tinggal potong lurus Nah nanti jadinya terpisah kayak gini nih Biasanya tersisanya kayak gini Ini keadaannya Nih Oke Sama untuk yang belakang Untuk bagian tail juga sama Awalnya lurus begini aja Potong sesuai lurus aja Sesuai pepetin sama dia Sama gear covernya ini Nah dia akan terpisah kayak gini kira-kira Nah yang ini udah saya kerjain Bagian tailnya Karena sebenarnya untuk ngerjain tutup unitnya ini akan sama Nih ini awalnya seperti ini Nah ini akan kita buang Semuanya ini dirapihin aja Disininya Nih semuanya dirapihin Saya kasih pucuk aja ya Ini boleh langsung dipotong Kayak gini Oke Satu lagi Langsung potong Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Gini dulu Nah Bagian paling pentingnya Di freaky Yaitu di bagian tengah sini Ini saya kasih tunjuk Di sini Nih Area ini Nah kalau kalian lihat Ini udah saya kerjain Yang ini belum Jadi disini ada permukaan yang nonjol Kalian harus ratain dengan permukaan dasarnya Saya biasa pakai cutter Ini hati-hati ya makanya Jadi Diratain aja Disini dikupas sedikit Nih Nanti kalian keliatan Saya coba fokus dulu Nah Nah itu ada tonjolannya Kelihatan tuh akhirnya Ya potong dikit ya Jangan terlalu banyak ya Tonjolan kecilnya aja Itu yang dikupas Nah itu Sudah mulai kangkat dikit Dari sini juga Pelan-pelan aja Nah Dibuang sedikit-sedikit ya Tipis-tipis Nanti ini bakal bergesekan Dengan gear cover juga Jadinya Harus dibuang Kalau Yang tipe Freaky yang akan saya kasih tunjuk Nah Gak usah dihabisin banget dulu Jadi sisain dikit juga gak apa-apa Baru Nanti kita alusinnya Dengan cara dikikir Supaya pastiin permukanya alus Karena bagian ini akan bergesekan nantinya Oke Gak usah terlalu banyak juga ya Yang penting alus aja Sama Bagian yang Kecil-kecil kayak gini nih Yang sisa-sisa ini juga harus dibersihin Takutnya bergesekan Jadi dirapihin dia mendingan Sudut-sudut gini Ada sisa-sisa plastiknya Itu Dirapihin Ya Oke Sudah selesai Jadi kayak gini nanti bentuknya Saya akan bikin Yang paling simple Yang gak banyak potong-potong Jadi ini akan saya diamkan Seperti ini Nah Dari Ini bisa kita lihat Yang bagian belakang Sudah saya kerjain juga Nih Bentuknya seperti ini Sebelumnya Bentuknya kayak gini Jadi kalian bisa lihat perbedaannya Nah untuk gampangnya Saya pakai si ungu Untuk kasih perbandingan Lihat ya Itu ya dipotong Oke Nah sekarang kita coba kerjain Bareng-bareng Pertama Untuk paling gampangnya Ini tabung yang ada disini Kita potong abis nih Dua tabung ini Jadi kayak pakai side cutter aja Ambil dasarnya Terus potong Nah Tuh Satu lagi juga Nah begini Oke Kalau udah dipotong Dihalusin Ini udah Sudah selesai dikikir ya Bagian sininya Dua Nah Sekarang Kita harus motong Bagian gerbang ini nih Gerbang lagi Pokoknya Daerah sini lah ya Nah disini kalian bisa lihat Ada kayak batas garis Disini Tuh Kalau kalian Di center chassisnya kalian Disini ada garis Nah bisa saya potong Setinggi itu Oke Bisa gitu kira-kira Nah disitu Dipikir Setelah dipotong Sama Seperti bagian yang tadi Disini ada tonjolan Nih Disini ada sedikit Tonjolan Sampai kesini nih Itu kita buang juga Jadi Kembali lagi pakai cutter Lakukanlah dengan hati-hati Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Jangan terlalu banyak juga Nah Sesudah itu Yang perlu kita kerjain Adalah Bagian ini Disini ada kayak semacam celah Disini Dan dia bentuknya tuh ngerucut kayak gini Ini dinding satunya Yang satunya seperti ini Jadi dia agak miring Nah tujuannya Yang mau kita lakuin adalah Ini harus dibikin lurus Nih Dia tuh Dinding bagian sininya Agak miring Sedikit sekali miring Kita mau bikin Supaya dia lurus Kayak gini Jadi dia harus Dibesarin sedikit Bagian dalemnya Jadi saya biasanya Ngarahin kayak gini Kikirnya Nih Dikiniin Jadi bagian sininya Akan tekikis Ya Udah Intinya dilurusin Sama depan Sama belakang Ini saya tunjukin satu sisi Karena Yang ngerjain di belakang Sama pengerjaannya Sama Oke Jadi udah kelar Satu lagi Kalau kalian lihat Kelihatan gak perbedaannya Disini Yang ini bengkok Dipotong miring Yang ini belum Nah Saya mau jelasin singkat aja Tujuannya apa Nah Contohnya Pakai needle deh Ini kita pakai Yang sudah dipotong miring ya Kita pakai Ke Unit yang lainnya Tujuannya apa sih Kita potong miring Supaya Kita gerakan freaky tuh Gak cuma naik turun Seperti ini Tapi kita ngincir Gerakan sampingnya Juga Miring ke samping Jadi dengan harapan Kalau dia lompatnya miring Mendaratnya pun masih oke Nah Kalau dia gak dipotong Dia kehalangan Ini kan bisa miring nih Kayak gini nih Nah Kalau yang Belum dipotong kayak gini Nah Nih Kalau misalnya kayak gini Dia gak bisa miring Kan kehalangan sama Pinggir-pinggirnya Jadi dia gak bisa miring Gak bisa gerakan menyamping Jadi ini kita potong Bentuknya Seperti ini Miring sini Ini miring kesini Kotongnya Sebaiknya digunain Mini grinder Supaya lebih rapi Jadi Kita potong gini aja Ini ada bagian terakhir aja Finishing Lubang-lubang ini Harus kita gedein dikit Sebenernya bukan gedein Dia udah 2 mili Cuman mungkin ada Dratnya ya Jadi ini kita masukin aja Pake matabor ukuran 2 mili Atau kalian punya Drill manual Nyalain bentar Tidak angkat Tidak angkat Ini juga Hanya supaya bautnya nanti Nanti lewatnya bisa enak Nah ini Nah asal dia sudah lancar Nah asal dia sudah lancar Sudah angkat Ini juga Nanti kita Gak usah diperbesar ya Cukup di taruh Diputer dengan 2 mili aja Nah Seperti itu aja Oke Dengan gini Center chasis Udah selesai Oke, jadi Untuk potong-potong casisnya udah selesai Sekarang kita akan ngebahas soal frame-nya Nah, kalau di yang Kita saya bangun Frame-nya cuma butuh 2 pieces Yaitu seperti ini Ambilnya dari mana? Dari berbagai macam parts Bisa paling sering Bisa pakai 2 jenis ini Rear multi-wide Entah kaki karbon Atau FRP, gak ada masalah Ini potongnya menyerupai kayak gini Gak harus sama persis sih Cuman seperti ini kira-kira Kira-kira kayak gini Kira-kira kayak gini Bisa dapat gambaran Potongnya Oke, jadi bagian tengahnya Sini harus dibuang Sama, sini dibuang Sini dibuang Oke, nanti akan dapat bentuk seperti ini Kalau kalian sudah persiapin frame-nya Kita akan mulai pasang Oke, sekarang pertama Saya akan mulai dari ini Tail Tail dulu deh ya Seperti biasa Pakainya Bearing AO620 Pasang Lo 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 Nah, untuk baut dari framenya sendiri Jadi, saya pakai baut biasa aja, nggak flathead Kita ukur dulu ini ukurannya berat ini 20, oh sorry, 15 15 mili ukuran bautnya Jadi ini framenya, kita masukin dari bawah Oke Habis itu, kita pakai spacer yang ada garis tengahnya nih Ukuran 6 mili Ini Tambahin yang spacer paling kecil Aluminium spacer paling kecil ukuran 1,5 mili Baru atasnya kita tambahin 1 nut Ini Kita kencangin dulu Di situ, framenya kita masukin seperti ini Langsung masukin aja Jadi, dia agak nyangkut biasanya di bagian nutnya Tapi kalau udah lewat, udah selesai Jadi, seperti ini Sudah itu, kita butuh 2 pair yang warna hitam ya Kalau hitam 2 buah, langsung taruh tepat di atasnya Ini saya akan kerjain untuk bagian depannya Setelah itu, kita akan bahas lagi Oke, sekarang saya udah pasang ban di nose dan tail unitnya Dan sebelum memasang ke center Saya udah lupa jelasin satu bagian Jadi, bagian sisi bawah ini Ini ada celah Ini harus diamplas sedikit Kikir sisi bawahnya Ya, sisi bawah sininya Sama kiri dan kanan Sedikit aja Di bagian sini, di bagian sini Beberapa kali Jangan terlalu banyak Untuk menghaluskan pergerakannya Di nose-nya juga Jadi, di bagian sini Sedikit diperbesar Sedikit aja Hanya dikikir sedikit Habis itu, kita pasang Kesini Nah, gini Nah, udah Kita kunci Pake lock nut Saya akan ganti motornya Terlebih dahulu Saya pake torque tune Kebetulan ini motor standar Dan belum kepasang gearnya Nah, untuk pemasangan counter gearnya Nah, untuk pemasangan terlebih dahulu Nah, untuk pemasangan terlebih dahulu Nah, untuk pemasangan terlebih dahulu Bersama terlebih dahulu Ent's Say Dik half